selamat menikmati kegiatan belajar kali ini kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai cukup oke dengan berdoa ini tadi semoga kita diberi kelancaran untuk membelajaran jarak jauh ini dan tetap semangat dan baiklah untuk materi kelanjutan kita di materi tentang gerak lokomotor kemarin kalian sudah menerjakan beberapa tugas yang Pak Api sampaikan dan sekarang kita akan melanjutkan untuk contoh beberapa dalam gerak lokomotor untuk materi berikutnya yaitu tentang gerak loncat oke gerak loncat tentunya kalian pahami gerak loncat dengan melompat itu berbeda ya kalau melompat itu kita menggunakan satu kaki sebagai tumpuan tolakan kalau kalian pernah memainkan permainan lompat tali tentunya kita melompat tolakannya dengan satu kaki seperti ini Pak Api contohkan nah kemudian kalau meloncat itu menggunakan dua kaki jadi semua kaki ini sebagai tumpuan atau tolakan ke depan nah tentunya nanti akan kita pelajari dan Pak Api praktekan oke dan untuk materinya nanti ada beberapa materi dalam gerakan meloncat yaitu meloncat ke depan meloncat ke samping dan meloncat dengan menggunakan berbagai rintangan oke untuk gerakan awal kita kita akan mempraktekkan yaitu tentang loncat ke depan tentunya yang harus diperhatikan adalah posisi tubuh kita oke jadi Pak Api praktekan seperti ini contohnya jadi posisi tubuh kita harus tegak kemudian kedua kaki merapat tangan berada di samping dan tentunya pandangan ke arah yang akan kita loncati oke kita loncat ke depan dan nanti kaki ditekuk dan tentunya kedua kaki sebagai tolakan ke depan Pak Api contohkan seperti ini untuk gerakan kedua untuk gerakan kedua yaitu meloncat ke samping samping kanan ataupun ke samping kiri dan kita praktekan ya dan tentunya untuk posisi tubuh kita kita akan meloncat itu sama halnya kita meloncat ke depan posisi tubuh kita harus tegak kemudian kaki rapat kedua tangan berada di samping dan pandangan ke arah yang akan kita loncati misal Pak Api contoh loncat ke samping kanan seperti ini dan kaki nanti ditekuk dan kedua kaki sebagai tolakan sekarang Pak Api akan memberikan praktek yaitu tentang meloncat dengan perintangan dan Pak Api sudah memegang alat ini ya untuk permainan bola hoop Pak Api sudah letakkan di situ teman-teman semua tadi sudah Pak Api beri contoh ya untuk beberapa gerakan dalam materi kita yaitu tentang gerakan meloncat tentu sudah kalian pahami apa sih bedanya melompat dengan meloncat oke untuk melompat itu kita menggunakan satu kaki sebagai tolakan sebagai tumpuan tolakan kemudian untuk meloncat itu menggunakan dua kaki sebagai tumpuan untuk menolak ke depan jadi itu perbedaanya melompat itu satu kaki kalau kalian permainan lompat tali itu satu kaki sebagai tumpuan tolakan kalau meloncat itu menggunakan dua kaki sebagai tumpuan tolakan ke depan jadi seperti itu semoga kalian bisa memahami dan tentunya mempraktekan dan sebelum kalian mempraktekan di rumah ya kalian nanti bisa pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadi apa cedera pada tubuh kalian jadi seperti itu pesan Pak Auri dan untuk pembelajaran kali ini cukup sampai disini Pak Auri nantinya ingin kalian bisa memahami tanpa perlu memvideo seperti halnya biasanya Pak Auri ingin kalian menyaksikan dan mempraktekan dan setelah ini nanti ada tugas dari Pak Auri yaitu mengerjakan soal latihan di LKS jadi seperti itu teman-teman dan marilah kita tutup untuk perjumpaan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai cukup terima kasih kita berjumpa di pekan berikutnya sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wabarakatuh